Hai guys so balik lagi sama aku kita hari ini akan gambar seperti biasa di sketchbook yang aku punya have my red sketchbook here so I bought this sketchbook around like one and or maybe two month ago itu pakai online social online social media tapi online shop yang ada di Indonesia mereknya Hanemol beratnya sekitar 180 gram dan ukurannya ini adalah A4 kelihatan nggak sih A4 oke kelihatan ya A4 nya gue sejujurnya nggak tahu ini tebelnya segini dan gue nggak tahu ini tuh berapa lembar mungkin bisa kalian cek sendiri gitu ya tapi sebelum kita lanjut gambar bukan gambar sih tapi karena gua udah bikin gambarnya tinggal memberi warna tentunya menggunakan kopik sekarang ini sebelum itu gue pengen review dulu sedikit tentang si Hanemol ini Hanemol ini tuh buku sketchbook yang aku beli di online shop dan aku searching ternyata ini itu dia dari dari Jerman bukunya kalau kalian lihat di keterangannya sih kayaknya dia cocok memang hanya untuk sketch apa ya rotring bukan rotring tapi liner sekitanya liner pulpen yang lain kayak sakura pik itu itu cocok masih masih oke lah gitu ya tapi ketika dia aku pakai untuk kopik dia agak sedikit bleber mungkin kalau tebakan aku ini kayak blebernya itu karena beratnya ya memang 180 gram sedangkan kalau yang aku lihat dari review-review orang lain baik di YouTube maupun di Instagram atau di sosial media lainnya tuh biasanya memang kalau pengguna kopik itu mereka pakai minimumnya itu 200 gram supaya dia enggak terlalu bleber banget gitu dan jenis kertasnya itu adalah cold press jadi jenis kertas ternyata beda-beda dan macam-macam kalian bisa cek sendiri semuanya ada di Google dan ada di beberapa channel YouTube gitu ya Oke so aku akan kasih coba lihat gitu ya mana yang disebut dengan bleber atau over di dalam pewarnaannya coba kalau kalian bisa ngelihat di sini nah di bagian ini itu dia ada yang sedikit sedikit bleber gitu ya kalau lihat di sini nah ini tuh memang sulit banget akhirnya makanya gimana caranya supaya si lain-lain ini tuh enggak terlalu bleber kayak gini adalah dengan penekanannya jadi kalian kalau misalkan punya sketchbook yang berat kurang dari 200 gram sekitar kayak 60-180 gram mau pakai kopik saran aku adalah kalian ya mesti ngatur tekanan kopiknya itu sendiri jadi jangan terlalu ditekan banget sedikit aja gitu ya karena itu dia benar-benar udah kayak langsung blar gitu lah pokoknya jadi gimana menurut gue atas review si Hanamol ini menurut gue sih so far oke untuk si Hanamol ini kalian bisa pakai kalian bisa sketch dengan gampang ngewarnain juga dengan oke gitu ya tapi gua rasa nih kalau misalkan kita pakai color pencil kayak Prisma Color atau Derwent gitu ya jadi ini akan jadi suatu hal yang mungkin bagus jadi kesimpulannya adalah buku ini sketchbook ini so far oke dan menurut gue masih bisa diterima gitu ya masih masih bisa gua pakai dan dibandingin dengan sketchbook yang lainnya which is sebenarnya biasanya orang akan milih merknya Moleskine Moleskine itu rada susah nyarinya karena itu memang bukunya impor gitu ya satu buku tuh mungkin bisa sekitar 500 ribu untuk satu buku yang ukuran A4 dan ukuran yang kecilnya juga ada ukuran A5 tapi itu susah banget nyarinya dan gua udah coba nyari sampai sebulanan itu karena kemarin juga pandemi covid jadi memang sulit didapat saudara-saudara jadi aku pakai yang ada jenis sekarang yang oke sih si Hanemol ini jadi setelah kita ngelihat dari Hanemol ini I still have one more sketch yang belum sempat aku gambar jadi gimana guys menurut kalian aku gambar let's do this kemarin Jadi biasanya aku kalau bikin gambar tuh mungkin sekitar 1-2 jam untuk bikin sketch 1 jam untuk bikin sketch, kemudian inkingnya itu sekitar ya 1 jaman juga Jadi total ya 2 jam lah ya untuk bikin ini Dan dari mana aja bisa datang inovasinya soalnya juga kadang gak nentu Aku punya beberapa artis yang aku suka Ada Vax, kemudian ada Jazza, ZHC, Unbelievable, karya-karyanya Dan menurut gue gila banget sih dia kalau udah bikin gambar tuh kokil Dari kecil gue suka gambar dan sering banget ikut lomba-lomba gambar juga Jadi ya ini kayak bakat terpendam aja sih sebenernya Dan gambar gue juga gak bagus-bagus banget gitu karena gue merasa banyak yang masih lebih bagus lagi Oh iya aku juga lupa sama kalian ya Jadi bagi kalian yang punya buku sketch seperti aku gini Yang memang dia sensitif banget sama alkohol base, punyanya kopik Triknya adalah yang pertama jangan terlalu diteken banget Dan kalau udah mau dapet dari lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke guys, jadi ini adalah hasil yang udah selesai Jadi gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan stay positive Oke